Intro Bismillahirrahmanirrahim Mayahdihillahu fahuwal muhtad Wama yudlil falantajidallahu waliyam mursida Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Salallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamiddin Amma ba'du kaum muslimin para pemirsa salam tv Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kembali lagi pada kesempatan kali ini Kita melanjutkan pengajian kita Masih di dalam pembahasan syarah kitabu tawhid Tentunya kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sampai pada hari ini Allah subhanahu wa ta'ala Masih berikan kita banyak nikmat Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut Kita bisa terus tafakufid din Memperdalam urusan agama kita Ini merupakan nikmat yang besar Yang sepantasnya kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Demikian pula kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW Kepada para keluarganya Para sahabatnya Demikian pula orang-orang yang mengikutinya Dengan baik dan benar Semoga kita menjadi umatnya yang senantiasa Bersemangat mempelajari agama Islam Mempelajari sunnah-sunnah Nabi Demikian pula kita bersemangat mengamalkannya Serta mendakwahkannya di tengah-tengah umat Amin Ya Rabbal Alamin Pemirsa Salam TV yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tentunya materi tawhid Pembelajaran mengenai tawhid Merupakan Pembelajaran yang penting Materi yang dibutuhkan oleh setiap orang Bukan hanya orang-orang awam yang membutuhkan materi ini Pelajaran ini Semua lapisan Manusia membutuhkannya Mulai dari Orang awam Para pekerja Para pedagang Para guru Para ustad Semua mereka Membutuhkan materi ini Materi ini Materi yang besar Materi yang perlu di Ingatkan terus-menerus Iya Bukankah kita Membutuhkan Peringatan mengenai keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dalam setiap ibadah-ibadah kita Dalam setiap Amalan kita Dan tentunya keikhlasan dibutuhkan oleh semua lapisan Masyarakat dalam beramal Bukan hanya orang-orang awam Para ustad pun Para pendidik Para guru Dia sangat perlu untuk diingatkan tentang keikhlasan Menghususkan ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Demikian pula Al-Mahabbah Mencintai Allah subhanahu wa ta'ala Semua kita Butuh untuk diingatkan tentang hal tersebut Ya Zuhud terhadap kehidupan dunia Mengutamakan akhirat Ya Ini semua tentu materi-materi yang dibutuhkan Alis semua lapisan manusia Terlebih lagi kita hidup di zaman yang Bisa kita lihat sendiri Di sana sini masih banyak praktek-praktek Kesirikan Ya Penyembahan Kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Ya Berapa banyak Pemakaman, pekuburan dijadikan tempat ibadah Ya Berapa banyak Qaum muslimin masih bergantung kepada hal-hal Yang sifatnya mistik Ya Menggantungkan Permohonan, permintaan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Subhanahu wa ta'ala Melindungi diri mereka dengan hal-hal Yang diluar akal manusia Mereka menggantungkan jimat-jimat Kalung-kalung Dan benda-benda lain yang mereka bertawakal kepadanya Bukan bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ini menunjukkan kepada kita PR Kerjaan yang besar Untuk kita terus Mempelajari Materi ta'ahid ini Demikian pula PR kita Mendakwakannya di tengah-tengah umat Orang-orang yang Belum mempelajari Maka pelajarilah Perdalamlah Karena dia berkaitan tentang agama kita Ya Berkaitan tentang Keberhasilan kita di dunia Dan di akhirat kelak Dan orang-orang yang telah mempelajarinya Memahaminya Dakwahkanlah Sebarkanlah Ilmu tersebut Ya Lakukanlah Amar ma'ruf dan nahi mungkar Ya Ketika kita melihat kesyirikan Praktik kesyirikan Maka sebisa mungkin kita dakwahkan Ya Kita cegah Kita ingkari Ya Demikianlah seorang muslim seharusnya Ketika dia tidak mengetahui Dia belajar Dan ketika dia mengetahui Dia amalkan Dan dia dakwahkan Kau muslimin Yang dirahmati Dan dimuliakan oleh Allah SWT Pada kesempatan kali ini Kita akan mengupas Suatu pembahasan Yang dituliskan oleh penulis Yaitu suatu bab Maja'a annal guluwa Fikuburis salihin Yusayiru ha'awthanan Tu'badu min dunillah Ya Bahasannya Gulu Bersikap berlebih-lebihan Terhadap Pekuburan Pemakaman Orang-orang salih Itu bisa menjadikannya Berhala Yang disembah Kepada selain Allah Ya Tidak berlebihan Tidak juga Bermudah-mudahan Sepilih Akan tetapi Pada Tarap yang Tengah Ya Demikianlah agama Kita menganjurkan Dan mengajarkan Kepada kita Baik di dalam Keyakinan Ya Demikian pula Di dalam perbuatan Ataupun amalan Hendaknya kita Selalu bersikap Iya Pertengahan Iya Kaitannya dengan Pembelajaran kita Materi kita Pada kesempatan kali ini Berkaitan tentang Pemakaman Ataupun Pekuburan Orang-orang salih Iya Maka sikap kita Harusnya itu Pertengahan Tidak boleh Kita Bersikap Berlebih-lebihan Seperti yang dilakukan Oleh sebagian Manusia Ya Yang mana mereka Membangun Bangunan Di Di pekuburan Ya Mereka letakkan Bangunan Mereka letakkan Atap Mereka pasang Lampu Iya Mereka pasang Sitar Iya Mereka bangun Dengan keramik Dan seterusnya Ini merupakan Sikap yang Gulu Yang berlebih-lebihan Terhadap Pekuburan Orang-orang Salih Iya Dan ini semua Bisa menjadi Wasilah Perantara Menuju Kesirikan Yang merupakan Dosa besar Yang paling besar Menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala Wasilah Perantara Mungkin Di awal Ya mereka Niatkan itu Untuk Memuliakan Penghuni Kubur Ya tidak ada Niat mereka Untuk Menyembah Penghuni Kubur Akan Tetapi Waktu Terus Berlalu Ilmu Akan Diangkat Zaman Terus Berganti Itu Tidak Menutup Kemungkinan Orang-orang Akan Menyembah Penghuni Kubur Tersebut Ya oleh Kerana Islam Datang Memutus Dan Menutup Semua Pintu Pintu Yang Bisa Menjerumuskan Seseorang Kedalam Kesirikan Ya Oleh Kerana Sikap Gulu Itu Dilarang Di Dalam Islam Kerai Merupakan Pintu Yang Bisa Menjerumuskan Seseorang Kedalam Kesirikan Qaum Muslimin Yang Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Akan Bacakan Beberapa Dalil Yang Membahas Tentang Tema Kita Pada Kesempatan Kali Ini Yang Pertama Rawamalikun Film Wattak Anna Rasulallah Sallallahu Alayhi Wasallam Aqal Allahumma La Taja'al Qabri Wathanan Tu'bad A'u Yu'bad Ishtadda Ghadab Allah Ala Qawmin Ittakhadu Qubura Anbiya'ihim Masajida Ia diruatkan oleh Imam Malik Di dalam kitabnya Al-Muattak Bahasanya Rasulullah Sallallahu Wasallam Pernah Bersabda Dan Berdoa Allahumma La Taja'al Qabri Wathanan Yu'bad Ya Allah Jangan Jadikan Pekuburanku Itu Iya Berhalai Yang Disembah Sungguh Besar Marah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Terhadap orang-orang Yang menjadikan Pekuburan Nabi-Nabi Mereka Sebagai Tempat-tempat Peribadatan Sebagai tempat Ataupun Sebagai masjid Kau muslimin Yang dirahmati Al-Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ashar ini Riwayat ini Dikeluarkan oleh Imam Malik Di dalam kitab Yalu Muatta Secara Mursal Dan Disana nanti Ada Pendukung-pendukung Lain Penguat-penguat Lain Terhadap Hadis ini Yang mana Nabi Sallallahu Wa'ala Sallam Berdoa Kepada Allah Agar Kiranya Pekuburan Nabi Itu Tidak Dijadikan Tempat Kesirikan Tempat Dilakukannya Peribadatan Kepada Selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Allah Marah Besar Murka Kepada Orang-orang Kepada Kaum Yang menjadikan Kuburan Para Nabi Mereka Itu Tempat-tempat Peribadatan Ya Kaum Muslimin Yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Memang Seringnya Hati Manusia Itu Condong Kepada Orang-orang Soleh Yang mencintai Orang-orang Soleh Baik Pada saat Hidupnya Ataupun Setelah Wafatnya Namun Islam Mengatur Bukan Berarti Kecintaan Itu Membolehkan Segala Hal Menghalalkan Segala Hal Tidak Islam Telah Mengatur Mencintai Orang-orang Soleh Ini Merupakan Suatu Ibadah Suatu Kurbah Pendekatan Diri Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Namun Tetap Ada Koridornya Yang tidak Boleh Dilewati Kalau Sampai Pada Tahap Kecintaan Itu Mencari Berkah Terhadap Orang-orang Soleh Tersebut Mencium-ciumnya Mencari Keberkahan Pada Zatnya Pada Tubuhnya Atau Yang Bisa Lebih Parah Lagi Sampai Meminta Kepadanya Berdoa Kepadanya Maka Ini Tentu Menyelisihi Syariat Kita Walaupun Landasannya Itu adalah Kecintaan Kepada Orang-orang Soleh Walaupun Demikian Itu Tidak Dibenarkan Di Dalam Syariat Kita Insya Allah Kita Sambung Pembahasan Ini Setelah Jeda Berikut Kembali Kita Melanjutkan Pembahasan Kita Masih Di Dalam Pembahasan Syarah Kitabu Ta'id Dengan Sikap Gulu Kepada Pekuburan Orang-orang Soleh Itu Dapat Menjadikannya Berhala Yang Disembah Kepada Selain Allah Subhanahu Pemirsa Salam TV Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Telah Kita Sebutkan Tadi Atau Kita Bacakan Hadis Dari Nabi Sallallahu Wala Sallam Yang Mana Nabi Sallallahu Wala Sallam Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Agar Kiranya Pekuburannya Kelat Tidak Dijadikan Tempat Peribadatan Kepada Selain Allah Subhanahu Wata'ala Dan Benar Allah Subhanahu Wata'ala Mengabulkan Doa Nabi Sallallahu Wala Sallam Alhamdulillah Pekuburan Nabi Sampai Hari Ini Tidak Dijadikan Tempat Kesirikan Tempat Peribadatan Kepada Selain Allah Subhanahu Wata'ala Para Ulama Telah Berijitihad Telah Berusaha Semaksimal Mungkin Memberikan Benteng Benteng Yang Besar Di Pekuburan Nabi Sallallahu Wala Sallam Sehingga Tidak Satupun Manusia Bisa Masuk Sembarangan Sehingga Dia bisa Melakukan Apa Yang Ia Inginkan Telah Diberi Benteng Yang Besar Tembok Yang Besar Sehingga Tidak Bisa Manusia Melakukan Ritual Ritual Kesirikan Di Pekuburan Nabi Sallallahu Wala Sallam Jadi Doa Nabi Kita Muhammad Sallallahu Wala Sallam Itu Dikabulkan Dengan Allah Subhanahu Wata'ala Yaitu Tidak Dijadikannya Kuburan Nabi Sallallahu Wala Sallam Tempat Peribadatan Ataupun Berhala Yang Disembah Kepada Selain Allah Subhanahu Wata'ala Pemirsa Salam TV Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wata'ala Kembali Kita Membacakan Dalil Yang Dibawakan Al-Penulis Wali Bni Jaririn Wisana Dihi An Sufyan An Mansurin An Mujahid Apa Ra'itum Lata Wal Uzzah Kala Kana Yaluttu Lahum Sawib Pamata Fa'akaf Al-Fa'akafu Ala Qabrihi Disebutkan Oleh Ibn Jarir Dengan Sanatnya Dari Sufyan Dari Mansur Dan Dari Mujahid Dari Firman Allah Subhanahu Wata'ala Apa Ra'itum Lata Wal Uzzah Apa Yang Ketahui Tentang Lata Dan Uzzah Jadi Penafsiran Daripada Firman Allah Subhanahu Wata'ala Tentang Lata Dan Al-Uzzah Ini Mereka Berkata Ada Dahulu Seorang Yang Dia Senantiasa Membuat Adonan Untuk Orang-orang Yang Berangkat Haji Yang Intinya Dia Orang Soleh Orang Yang Baik Pada Zamannya Kemudian Dia Pun Meninggal Dunia Dan Datang Orang-orang Setelahnya Mereka Pun Beriktikab Di Pemakamannya Mereka Berdiam Diri Di Sana Dan Ini Adalah Sikap Yang Berlebih-lebihan Yang Menjadikan Pemakaman Tersebut Tempat Peribadatan Kepada Serian Allah Subhanahu Wata'ala Ini Adalah Firman Allah Subhanahu Wata'ala Menggambarkan Bahasannya Dahulu Ada Tempat Pemakaman Yang Mana Penghuninya Dahulunya Orang Yang Baik Namun Orang Yang Datang Setelahnya Melakukan Sikap Yang Berlebih-lebihan Sikap Gulu Kepadanya Kepada Pekuburannya Sehingga Terakhir Pekuburannya Disembah Dijadikan Tuhan Selain Allah Subhanahu Wata'ala Karena Itulah Kita Ulang-ulang Sikap Gulu Ini Sangat Berbahaya Ya Di Dalam Hadis Yang Nabi Sallallahu Wata'ala Mengatakan Halakal Mucanat Ti'un Nabi Ulangi Tiga Kali Halakal Mucanat Ti'un Halakal Mucanat Ti'un Binasa Orang-orang Yang Berbuat Berlebih-lebihan Ya Mereka Akan Binasa Ya Telah Kita Sebutkan Juga Terdahulu Kisah Beberapa Orang Sahabat Nabi Sallallahu Wala Sallam Yang Mendatangi Istri Nabi Sallallahu Wala Sallam Dan Bertanya Bagaimana Ibadahnya Nabi Sallallahu Wala Sallam Di rumah Ya Mereka Bertanya Kepada Salah Seorang Istri Nabi Sallallahu Sallallahu Mereka Mendengar Bagaimana Ibadah Nabi Sallallahu Wala Sallam Maka Salah Seorang Dari Mereka Berkata Aku Akan Berpuasa Dan Tidak Akan Berbuka Setiap Hari Aku Akan Berpuasa Ya Yang Lainnya Mengatakan Saya Akan Qiyamul Lail Solat Malam Tanpa Ada Tidur Dan Yang Lainnya Mengatakan Aku Akan Membujang Tidak Akan Menikah Untuk Mendekatkan Diri Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Mereka Memiliki Semangat Yang Lebih Namun Terlalu Berlebih Lebihan Ya Sehingga Tetkala Ucapan Mereka Ini Sampai Kepada Nabi Sallallahu Wala Sallam Nabi Pun Ya Bukanlah Senang Terhadap Perkataan Mereka Itu Ya Justru Nabi Mengatakan Sesungguhnya Aku Puasa Namun Ada Hari Aku Berbuka Aku Juga Qiyamul Lail Ada Juga Hari Aku Ataupun Ada Waktu Aku Untuk Tidur Ya Dan Aku Adalah Orang Yang Menikah Kata Nabi Sallallahu Wala Sallam Orang Orang Yang Tidak Suka Dengan Sunnah Cara Beribadah Kepada Allah Maka Dia Bukan Dari Golonganku Ya Jadi Apa Yang Dilakukan Ataupun Apa Yang Diniatkan Oleh Para Sahabat Yang Tadi Itu Tidak Benar Ya Karena Itu Ada Padanya Sikap Berlebihan Di Dalam Beragama Demikian Pula Halnya Di Dalam Hak Orang Soleh Tidak 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 Boleh Kita Bersikap Berlebih Lebihan Ya Telah Kita Sebutkan Tadi Bahwasannya Kita Mencintai Orang Orang Soleh Ini Adalah Suatu Ibadah Ya Ini Adalah Suatu Kurbah Untuk Kita Mendekatkan Diri Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Tidak Boleh Kita Memusuhi Orang Yang Soleh Justru Kita Mencintai Mereka Ya Namun Kecintaan Itu Tetap Ada Batasannya Jangan Sampai Perasaan Kita Yang Terlalu Berlebihan Ini Kita Menghalalkan Segala Cara Ya Menghalalkan Semua Ya Apa Yang Bisa Ya Mengwujudkan Keinginan Kita Tidak Demikian Tetap Kita Kembalikan Semua Itu Kepada Koridor Syariat Kita Ya Ketika Allah Yang Membolehkan Suatu Hal Maka Kita Lakukan Ketika Allah Melarang Maka Kita Tinggalkan Walaupun Terkadang Tidak Sesuai Dengan Hati Kita Yang Harus Kita Ingat Terus Bahwasannya Allah Subhanahu Wata'ala Yang Menciptakan Kita Allah Yang Paling Tahu Terhadap Maslahat Terhadap Diri Kita Ya Tidaklah Allah Subhanahu Wata'ala Memerintahkan Kita Sesuatu Ataupun Melarang Kita Dari Sesuatu Melainkan Di baliknya Itu Ada Maslahat Dan Kemaslahatannya Itu Akan Kembali Kepada Diri Kita Ya Bukan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Allah Maha Kaya Tidak Butuh Dengan Ibadah Kita Kalaulah Semua Manusia Dari Awal Sampai Akhir Mereka Itu Beribadah Kepada Allah Itu Tidak Menambah Kerajaan Allah Subhanahu Wata'ala Sedikitpun Sebaliknya Kalaulah Semua Manusia Dari Awal Sampai Akhir Mereka Bermaksiat Kepada Allah Mendurhakai Allah Subhanahu Wata'ala Itu Juga Tidak Mengurangi Kerajaan Allah Subhanahu Wata'ala Sedikitpun Manusia Yang Membutuhkan Allah Subhanahu Wata'ala Intinya Bahasannya Semua Yang Diperintahkan Dan Dilarang Allah Subhanahu Wata'ala Terkandung Padanya Maslahat Allah Yang Paling Mengetahui Kemaslahatan Tersebut Karena Allah Yang Menciptakan Kita Allah Yang Lebih Tahu Apa Yang Terbaik Untuk Kita Maka Kita Tinggal Mengikuti Apa Yang Allah Syariatkan Jangan Kita Kembalikan Kepada Perasaan Kita Kepada Akal Kita Yang Lemah Karena Kebanyakan Orang Terjerumus Kedalam Perbuatan Perbuatan Kesirikan Itu Karena Dia Mengikuti Perasaan Mengikuti Akalnya Demikian Pula Mengikuti Kebiasaan Kebiasaan Yang Ada Di Masyarakat Dan Meninggalkan Nas Meninggalkan Al-Quran Dan Sunda Maka Ini Salah Yang Seharusnya Adalah Kita Kedepankan Wahyu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hadis Nabi Sallallahu Wala Sallam Karena Di dalamnya Terkandung Maslahat Ya Kebaikan Untuk Kita Kebaikan Itu Kembali Untuk Kita Allah Memberikan Jalan Menerangi Jalan Kita Hanya Tinggal Mengikuti Jalan Tersebut Jangan 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 Buat Jalan Sendiri Kalau Kita Ingin Selamat Kalau Kita Ingin Kebaikan Kau Muslimin Yang Dirahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Kita Akan Bacakan Kembali Dalil Yang Dibawakan Penulis Jadi Menafsirkan Ayat Yang Telah Kita Bacakan Tadi Di dalam Surat An-Najm Ibn Abbas Mengatakan Jadi Dahulu Ada orang Yang Dia Mengaduk Adonan Membuat Makanan Untuk Orang-orang Yang Berangkat Haji Kemudian Dia Mati Dia Meninggal Dan Orang-orang Yang datang Setelahnya Berbuat Berlebihan Berbuat Gulu Di Pekuburannya Kemudian Ada Riwayat Dari Ibnu Abbas La'ana Rasulullah S.A.W. Mazzairat Al-Kubur Rasulullah S.A.W. Melaknat Orang-orang Berziarah kubur Dari kalangan Wanita Dan orang-orang Menjadikan Pekuburan Itu Masjid-masjid Dan Diletakkan Padanya Di sana Lampu-lampu Jadi Mereka Mendapat Laknat Dari Rasulullah S.A.W. Kau muslimin Yang dirahmati Dan dimulai Kau S.A.W. Jadi Dari Athar Ini Kembali Kita Dilingatkan Bahwasannya Perbuatan Gulu Itu Perbuatan Yang Berbahaya Perbuatan Yang Mengundang Laknat Laknat Itu Seseorang Dijauhkan Dari Rahmat Allah S.A.W. Tadkala Seseorang Mendapat Laknat Berarti Dia Telah Dijauhkan Dari Rahmat Allah S.A.W. Tadkala Disebutkan Di dalam Athar Ini Bahwasannya Rasulullah S.A.W. Itu Melaknat Para Wanita Yang Berziarah Kubur Wanita Yang Berziarah Kubur Walaupun Disini Ada Khilaf Ada Perselisihan Para Ulama Apa Hukum Wanita Itu Berziarah Kubur Apa Hukumnya Disini Ada Khilaf Ada Mengatakan Itu Tidak Boleh Dan Ada Mengatakan Itu Boleh Kemudian Laknat Juga Kepada Orang-orang Yang Menjadikan Kuburan Itu Masjid Masjid Dan Diletakkan Padanya Lampu Lampu Penerangan Yang Mereka Mendapatkan Laknat Dari Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Insyaallah Akan Kita Sambung Pembahasan Ini Setelah Sedia Berikut Alhamdulillah Wassalatu Wassalamuala Rasulillah Yamabadu Pemirsa Salam TV Yang dimeliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kembali Kita Melanjutkan Pembahasan Kita Masih Di dalam Tema Perbuatan Gulu Di Pekuburan Orang-orang Salih Ini dapat Menjadikan Pekuburan Itu Berhala Berhala Yang disembah Kepada Selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tentunya Telah kita Ulang-ulang Perbuatan Gulu Perbuatan Berlebihan Adalah Perbuatan Yang Tercelah Di dalam Agama Kita Bahkan Di dalam Kehidupan Pun Perbuatan Gulu Ini Adalah Perbuatan Yang Tercelah Ya Tadkala Seseorang Kebanyakan Makan Itu Sudah Tidak Baik Kebanyakan Tidur Demikian Pula Ya Di dalam Semua Hal Di dalam Semua Lini Tadkala Seseorang Melakukan Perbuatan Itu Berlebih-lebihan Maka Itu Tidak Baik Itu Tercelah Ya Terlebih Lagi Apabila Di dalam Beragama Ya Di dalam Mengkultuskan Orang Ini Juga Tercelah Ya Seseorang Ketika Mencintai Orang Lain Ya Karena Dia Soleh Ya Itu Baik Ya Mencintai Orang Soleh Bahkan Itu Bisa Menjadi Suatu Ibadah Ya Namun Jangan Jangan Sampai Berlebih-lebihan Ya Karena Itu Perbuatan Yang Tercelah Dan Bisa Menyebabkan Seseorang Terjatuh Kedalam Kesirikan Ya Misalnya Seseorang Ya Saking Hormatnya Dia Saking Agungnya Ya Dia pun Mengambil Keberkahan Dari Orang Tersebut Dengan Mencium-ciumnya Ya Meminum Bekas Minumannya Memakai Baju Bekas Bajunya Ya Dan Yang Semisal Dengan Itu Ini Perbuatan Yang Gulu Yang Berlebih-lebihan Ya Kalau Kita Berbicara Tentang Keberkahan Maka Keberkahan Yang Sifatnya Itu Zat Itu Hanya Dimiliki Oleh Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Ya Zat Nabi Tubu Nabi Itu Mengandung Keberkahan Ya Oleh Karenanya Disebutkan Di dalam Riwayat Ya Para Sahabat Itu Berebut Air Bekas Wudu Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Ya Karena Mengandung Keberkahan Ya Demikian Pula Rambut Nabi Itu Mengandung Keberkahan Keringatnya Semuanya Ya Zat Nabi Itu Mengandung Terdapat Padanya Keberkahan Dan Ini Khususus Pada Diri Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Selainnya Tidak Ada Ya Bahkan Para Sahabat Pun Tidak Ada Abu Bakar Umar Uthman Ali Sahabat Sahabat Terbaik Tidak Ada Pada Diri Mereka Zat Mereka Badan Mereka Itu Keberkahan Ya Yang Ada Hanyalah Keberkahan Yang Sifatnya Makna Wiyah Ya Karena Kesolehan Mereka Itu Ada Pada Diri Mereka Keberkahan Ya Karena Kebaikan Mereka Ya Karena Kedekatan Mereka Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Ada Pada Diri Mereka Keberkahan Namun Secara Zat Itu Tidak Ada Ya Apalagi Orang-orang Yang datang Setelahnya Yang tentunya Keimanannya Jauh Ya Dibandingkan Keimanan Mereka Para Sahabat Ya Jadi Salah Ketika Ada Orang-orang Di hari ini Mencari Keberkahan Secara Zat Ya Itu Kepada Manusia Tidak Ada Lagi Ya Keberkahan Secara Zat Itu Hanya Ada Pada Diri Nabi Sallallahu A'la Sallam Ada pun Sisanya Itu Hanyalah Sifatnya Secara Makna Saja Misalnya Pada Al-Quran Itu Ada Padanya Keberkahan Namun Keberkahan Yang ada Pada Al-Quran Itu Tadkala Seseorang Membacanya Ya Tadabur Mengamalkan Isya Al-Quran Maka Dia akan Mendapatkan Keberkahan Bukan Dengan Cara Dicium Cium Ya Ataupun Dirobek Sehingga Disimpan Di dalam Dompet Di dalam Tas Dan Dia berharap Akan Dapat Keberkahan Secara Zat Maka Itu Tidak Benar Ya Keberkahan Yang ada Padanya Sifatnya Makna Seseorang Akan Mendapatkan Keberkahan Ketika Dia Membacanya Demikian Pula Mengamalkannya Ataupun Mendakwakannya Dia akan Mendapatkan Keberkahan Demikian Pula Kepada Orang-orang Soleh Keberkahan Yang ada Pada Diri Mereka Itu Secara Makna Saja Bukan Secara Zat Diri Mereka Badan Mereka Keringat Mereka Bekas Baju Mereka Bekas Air Minum Mereka Mengandung Keberkahan Tidak Ini harus Kita Garis Bawahi Dan Kita Berusaha Mendakwakannya Di tengah-tengah Umat Karena Masih Banyak Kita Melihat Kau Muslimin Itu Berebut Berebut Mereka Mencari Keberkahan Dengan Mencium Cium Bekas Air Minum Mencium Tangan Dan lain sebagainya Yang semisal Dengan itu Maka kita Katakan Itu Tidaklah Benar Kau Muslimin Yang dirahmati Dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kembali kita Membacakan Dalil yang Barusan kita Sebutkan Tadi Bahasanya Nabi Sallallahu Walaikum Itu Melaknat Orang-orang Atau Para wanita Yang Berziarah Kekuburan Ya demikian Pula Orang-orang Yang menjadikan Pekuburan Itu Masjid Masjid Ya Dan mereka Jadikan Padanya Penerangan Penerangan Lampu Lampu Penulis Mengatakan Wal-la'nu Huwattardu Wal-ib'adu An-Rahmacillah Laknat Itu Maksudnya Dia Dijauhkan Dari Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Ketahui Bahasanya Kita hidup Di muka Bumi Ini Karena Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Bisa Makan Kita Bisa Minum Kita Bisa Tidur Kita Bisa Beraktifitas Semua Itu Tidak Lepas Dari Rahmat Allah Kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ketika Seseorang Tidak Dapat Rahmat Dari Allah Tidak Dapat Pertolongan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Dia Tidak Bisa Melakukan Apa Artinya Apa Ketika Seseorang Mendapatkan Laknat Dengan Melakukan Perbuatan Perbuatan Yang Kita Sebutkan Tadi Maka Hidupnya Akan Sengsara Bahkan Bisa Jadi Tidak Bisa Hidup Di Muka Bumi Ini Menunjukkan Bahayanya Perbuatan Perbuatan Yang Telah Kita Sebutkan Tadi Perbuatan Gulu Karena Itu Bisa Menjauhkan Diri Seseorang Dari Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau Bukan Dari Rahmat Allah Dari Rahmat Siapa Lagi Kita Mendapatkan Ya Kau Muslimin Pemirsa Salam TV Yang Dimulayakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Penulis Menyebutkan Orang-orang Yang Menjadikan Pekuburan Itu Masjid Bukan Berarti Maknanya Hanya Sekedar Membangun Bentuk Pisik Kuburan Bukan Hanya Sebatas Itu Yang Dimaksud Bahkan Orang Yang Solat Di Sisinya Di Sisi Pekuburan Dan Dia Biasa Berdoa Di Sana Sungguh Dia Juga Telah Masuk Kedalam Hadis Ini Telah Menjadikannya Masjid Maka Dia Akan Mendapatkan Laknah Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sangat Berat Ini Sangat Berat Ini Ancaman Dari Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Ya Bukan Berarti Yang Menjadikan Masjid Itu Maksudnya Dia Membangun Bangunan Saja Akan Tetapi Lebih dari Itu Ketika Seseorang Dia Berdoa Di Sisi Pekuburan Walaupun Tidak Tidak Dibangun Berdoa Dia Di Sana Sengaja Menjadikan Tempat Itu Tempat Berdoa Ataupun Dia Sengaja Menjadikan Tempat Solat Maka Dia Telah Masuk Kedalam Ancaman Ini Ancaman Yang Mendapatkan Dijauhkan Dari Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Ada dalil Juga Bahwasannya Para wanita Tidak Dibolehkan Berziarah Kubur Ada pun Hadis Nabi Sallallahu Wala Sallam Kuntu Nahaitukum Anziyaratil Kubur Fazuruhah Khas Birrijal Kata Penulis Ada pun Hadis Nabi Yang Mengatakan Dahulu Aku Larang Kalian Dari Berziarah Kubur Akan Tetapi Sekarang Silahkan Berziarah Ini Katanya Adalah Khusus Bagi Para Laki-laki Ini Khusus Bagi Para Laki-laki Intinya Memang Ada Perselisihan Dari Para Ulama Tentang Hukum Berziarah Kekuburan Bagi Para Wanita Ada pun Bagi Para Laki Maka Disunahkan Ada pun Para Wanita Khilap Para Ulama Wal Jumhur Ala Annahu Labaksa Biziarah Ada pun Jumhur Mayoritas Mengatakan Ziarah Bagi Wanita Itu Tidaklah Mengapa Ya Karena Mereka Juga Berdalil Dari Hadis-hadis Yang Membolehkannya Seperti Hadis Nabi Sallallahu Wasbiri Ya Bertakwalah Kepada Allah Dan Bersabarlah Ya Disini Nabi Tidak Ada Ya Ungkapan Ya Marah Justru Nabi Memberikan Nasihat Kepada Seorang Wanita Yang Pada Waktu Itu Dia Nangis Di Sisi Pekuburan Ya Ada pun Orang-orang Yang mengatakan Itu Tidak Diperbolehkan Bagi Para Wanita Karena Pada Dasaran Wanita Itu Ya Adalah Makhluk Yang Lemah Makhluk Yang Dominan Menggunakan Perasaan Sehingga Dikawatirkan Nanti Ya Akan Memicu Kesedihan Kesedihan Yang Berlanjut Ya Yang Tentunya Dilarang Di dalam Syariat Ya Dan Bisa Juga Menimbulkan Ya Rasa Marah Pada Dirinya Ataupun Rasa Tidak Ridut Terhadap Takdir Allah Subhanahu Wa ta'ala Demikian Pula Mereka Yang Melarang Berziarah Bagi Para Wanita Ya Karena Itu Keluarnya Wanita Dari Rumahnya Itu Juga Bisa Mengundang Fitnah Ya Jadi Intinya Ada Khilaf Ya Para Ulama Berkaitan Tentang Ini Ya Dan Yang Paling Kita Bisa Katakan Maka Wanita Agar Tetap Di Rumah Ya Agar Tetap Di Rumah Dan Dia Bisa Mengingat Ya Kematian Dengan Dia Ya Memperbanyak Membaca Al-Quran Membaca Ayat-ayat Menceritakan Tentang Ya Kehidupan Manusia Di Di dunia Dan Di akhirat Dan seterusnya Karena Pada Dasarnya Salah Satu Tujuan Disyariatkan Ataupun Diperbolehkannya Ya Kaum Muslimin itu Berziarah Kepukuburan itu Adalah untuk Mengingatkan Manusia itu Kepada Kematian Ya Agar Manusia itu Ingat Kepada Akhirat Ya Karena Terkadang Manusia Dengan Aktifitasnya Sehari-hari Berkurumun Dengan Dunia Dengan Harta Dengan Jabatan Dengan Keluarga Dengan Anak-anak Terkadang Butuh Kiranya Ada yang Mencairkan Ataupun Ada yang Melembutkan Hatinya Sehingga Dia kembali Mengingat Allah Kembali Mengingat Akhirat Kembali Mengingat Kematian Kematian Itu Dengan Cara Berziarah Kita Kepada Allah Sehingga Kita Menjauhi Segala Macam Bentuk Kesyirikan Baik Yang Tampak Ataupun Yang Tersembunyi Demikian Yang Bisa Kita Sampaikan Waakhiru Da'wan Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax